Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 6, apa kabarnya semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran komputer Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membuat form warna-warni Seperti yang sudah ada di layar kalian ini Jadi fungsi form ini adalah jika kita menekan tombol red Maka background dari program ini akan berubah warnanya menjadi red Begitu juga jika kita menekan tombol-tombol warna yang lain Oke, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah pembuatannya Ustadz ingin mengingatkan bagi yang belum mengirimkan tugas Segera kirimkan ya Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah-langkahnya Pertama kita buka dulu ya programnya Microsoft Office PowerPoint Oke, seperti biasa Kalau sudah muncul seperti ini Kita pilih blank presentation Kemudian untuk mengakses visual basicnya Kita bisa klik developer Lalu kita klik visual basic Maka tampilan dari visual basicnya akan muncul Dan kemudian kita bisa langsung pilih insert user form Oke Nah, seperti biasa Kita besarkan dulu formnya sesuai dengan kebutuhan Kemudian kita mulai mengeluarkan beberapa tools yang ada di toolbox ini Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan mengeluarkan satu toolbox saja Yaitu command button Jadi kita keluarkan saja ya command buttonnya Kita klik Lalu kita keluarkan sebanyak 5 buah Setelah itu Kalau command buttonnya sudah keluar semua Baru kita akan beralih ke properties Kita klik user form Dan kita lihat di properties Sudah aktif properties punya user form Namanya kita ganti menjadi Frm underscore warna Nah, perhatikan ya Kita masih ingat pastinya Kalau name itu tidak boleh pakai spacing Sebab itu untuk memisahkan katanya Kita pakai underscore Kemudian back colornya boleh kita ganti Menjadi warna yang kalian sukai Nah, kalau sudah Captionnya kita ganti menjadi form warna-warni Oke, kalau captionnya sudah diubah Maka dia tulisan di sini juga akan berubah Oke, jadi mudah saja ya Di properties form kita hanya merubah nama Back color dan kita merubah caption saja Oke, setelah itu kita lanjut ke properties command button yang pertama Kita klik command buttonnya Maka properties command buttonnya sudah aktif Dan langsung bisa kita ubah propertiesnya Untuk namenya Di command button yang pertama ini Kita ubah menjadi cmdred Nah, seperti ini ya Kenapa Ustadz cmdred? Karena di command button yang pertama ini Kita ingin menggunakan warna merah Karena di command button yang pertama ini Kita akan membuat tombol warna merah Namun jika kalian ingin menggunakan warna yang lain Misalnya warna kuning, warna hijau, atau warna biru Itu silakan saja Pokoknya sesuaikan Untuk nama Kalau ingin warna merah berarti cmdred Kalau ingin warna biru berarti cmdblue, dan seterusnya Oke, setelah namanya kita ganti Back color-nya juga kita ganti menjadi warna merah Sesuai dengan fungsi tombolnya nanti ya Ini kita taruh warna merah Kemudian caption-nya kita ganti juga menjadi red Kita ganti menjadi red Karena ini adalah tombol warna merah Kemudian font-nya kita ganti Agar lebih terlihat Font-nya silakan pilih sesuka kalian Dan untuk ukurannya 20 saja Supaya terlihat Oke, kalau sudah klik ok Maka dia sudah berganti font dan ukuran Oke Hanya itu saja yang diganti di comment button yang pertama Yaitu name Kemudian back color Kemudian caption Dan kita mengganti jenis Misalnya Oke, lanjut Ke comment button yang kedua Yang kita ganti juga sama saja di properties-nya Yaitu name-nya Kita ganti menjadi Misalnya ustad mau berwarna biru Berarti cmdblue Oke Kalau sudah Back color-nya kita ganti menjadi warna biru Terus caption-nya kita ganti menjadi blue Dan untuk jenis tulisannya diganti sesuai dengan kesukaan kalian Untuk ukurannya kita pakai 20 saja Oke Kita lanjut ke comment button yang ketiga Di comment button yang ketiga Misalnya ustad ingin warna hijau Berarti kita langsung tulis namenya adalah cmdgreen Oke Kemudian back color-nya kita ganti menjadi warna hijau Dan caption-nya kita ganti menjadi green Kemudian jenis tulisannya silakan diganti sesuai dengan kesukaan kalian Comment button yang keempat Comment button yang keempat juga sama Langkah-langkahnya Disini ustad ingin warna kuning Maka kita tulis cmd yellow Dan back color-nya kita ganti menjadi warna kuning Kemudian caption-nya kita ganti menjadi yellow Dan font-nya kita ganti menjadi font yang kita sukai Oke Nah yang terakhir comment button yang di bawah ini adalah tombol exit Jadi namenya kita ganti menjadi cmd exit Nah seperti ini Back color-nya kita ganti menjadi warna yang kita sukai Dan caption-nya kita ganti menjadi exit Ini tulisannya silakan di Oke Ini saja comment button yang akan kita keluarkan Sekaligus properties yang akan kita ganti Hanya itu saja Selanjutnya kita akan masuk ke coding-nya atau ke program-nya Kita klik dua kali pada comment button-nya Dan bisa kita masukkan rumus Frm underscore warna Dot back color Nah ini kalau sudah muncul bisa kita klik dua kali Kemudian sama dengan VB red Karena warna yang kita ingin masukkan adalah warna merah Oke kalau sudah bisa kita minimize Lalu kita lanjut ke comment button yang blue Kita klik dua kali Dan ini kita tulis lagi Frm underscore warna Dot back color Sama dengan VB blue Nah Kalau sudah kita minimize lagi Dan kita lanjut ke tombol green Ini juga rumusnya sama Hanya akhirnya saja yang berbeda Nah kemudian Comment button yellow Kita klik dua kali Di sini Kita tulis lagi yang sama ya Nah Namun Di Tombol yellow ini Kita tidak bisa menggunakan VB yellow Karena setelah usaha coba Ketika kita masukkan kode warnanya Dalam VB yellow Dia akan berubah jadi warna hitam Bisa kita akali dengan cara seperti ini Kita minimize Lalu kita klik comment button yang yellow Nah di back color ini ada kode warna Ini bisa kita copy paste Caranya kita block saja semuanya Kemudian Copy paste Klik kanan copy Kemudian kita kembali lagi ke rumusnya Nah di sini Setelah sama dengan kita bisa paste Klik kanan paste Oke Maka dia sudah menjadi kode warna tersebut Kalau sudah kita minimize Dan yang terakhir adalah Comment button exit Kita klik dua kali Untuk exit ini Kita hanya memasukkan rumus end Nah Seperti ini Kalau sudah di minimize Oke Program kita sudah jadi Dan bisa kita coba Dengan cara klik run Segitiga warna hijau ini Dan bisa kita coba ya Misalnya kita klik tombol red Maka backgroundnya akan berubah jadi red Oke Jadi Hanya seperti itu saja Ustadz yakin kalian bisa mengerjakan yang lebih baik Karena ini masih sangat mudah Kita hanya menggunakan Toh yaitu Comment button saja Oh iya Jika kalian ingin menggunakan warna-warna yang lain Itu silahkan saja Tinggal kalian pilih warnanya Kemudian kalian bisa copy paste kode warnanya Yang mana nanti kalian taruh di akhir rumus seperti ini Oke Kalau sudah bisa kita save dengan cara klik file Lalu pilih export file Kemudian kita cari folder di mana kita akan menggunakannya Dan kita harus membuat folder baru Kita klik ini folder Terus kita tulis saja P2 Sepasi nama Sepasi kelas Kalau sudah kita klik open Agar kita menyimpannya di dalam folder yang Tengah di tempat Untuk file namenya bisa kita ganti menjadi P2 Underscore Nama Underscore Kelas Underscore Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya Yaitu dengan cara kita mengekstrak folder tersebut Menjadi format RAR atau zip Atau mengirimkannya lewat Google Drive Atau jika kalian merasa kesulitan untuk mengirimkan tugas berupa file RAR Atau Google Drive Kalian bisa melakukan cara yang terkini Yaitu kalian videokan saja Program yang telah kalian buat Dan tunjukkan pada ustad Kalau program yang telah kalian buat itu berhasil Jadi kalian bisa videokan seperti ini Kalian klik run Lalu Kalian tunjukkan bahwa program yang telah kalian buat itu berhasil Seperti itu Oke Kalau sudah kita bisa klik silang Kemudian jika kalian ingin membuka file visual basic kalian di lain waktu Kalian bisa menyimpan file powerpoint ini Caranya kita klik file Lalu pilih save as Kemudian kita cari tempat dimana kita akan menyimpannya Dan file namenya bisa kita ganti Nah save as type nya kita bisa ganti menjadi PowerPoint macro enable template Nah biasanya dia kalau diganti akan berubah nih tempat posisi tempatnya Maka kita bisa sesuaikan lagi di mana kita akan menyimpannya Kalau sudah tinggal klik save Maka kita bisa membuka file tersebut di lain waktu Cara kita langsung menuju saja tempat dimana kita menyimpannya Lalu kita klik developer Kemudian kita bisa klik macro security Dan pilih disable all macros with notification Kita klik ok Dan kita silang saja Kemudian kita buka lagi powerpointnya Kita pilih saja enable content Sudah kita klik developer visual basic Maka program kita bisa terbuka Oke seperti itu proyek kita hari ini Jika ada kesulitan silahkan kagetan kepada Ustaz Untuk anak-anakku kelas 6 Jaga selalu kesehatan Semangat terus dalam belajar Jaga selalu kebersihan Sampai berjumpa lagi di perjalanan komputer selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah